Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid III. Muka pendekta muda itu berubah, dia telah memandang dengan sepasang alis yang dikerutkan, tetapi kemudian dia telah bertanya lagi dengan nada yang tetap tidak manis, urusan apa yang ingin Heng Tai, saudara, sampaikan. Urusan yang sangat penting dan maafkan, tidak dapat aku memberitahukan sekarang, karena urusan itu harus disampaikan langsung kepada Chiang Bun Jin Siaw Suhu. Waktu itu, memang KH Usan Li sendiri sudah mulai mendongkol, karena melihat lagak pendekta itu yang acuh-ta'acuh dan juga dia melihat betapa pendekta itu bersikap tidak manis. Tetapi sebagai seorang yang telah berpengalaman dalam rimba persilatan, dia mau menduga mungkin sikap pendekta ini memiliki sangkut pautnya dengan mayat-mayat yang malang melintang di jalan-jalan yang telah dilaluinya, maka dia tidak begitu ambil di hati. Siaw Lim Sia tidak menerima tamu sembarangan, kata pendekta muda itu. Jika memang Heng Tai, saudara, bermaksud untuk berkunjung ke Siaw Lim Sia, seharusnya kau melapor dulu beberapa hari sebelumnya apalagi memang Heng Tai bermaksud untuk bertemu dengan Chiang Bun Jin kami, itulah urusan yang jarang sekali terkabul. Terlebih lagi memang sekarang ini Chiang Bun Jin kami tengah keluar pintu untuk mengurus suatu urusan, beliau tidak berada di tempat dan Heng Tai jika memang benar-benar memiliki urusan yang sangat penting dengan Chiang Bun Jin kami, silahkan Heng Tai datang di lain waktu saja. Muka Kahu San Li jadi berubah, dia mengetahui bahwa alasan yang dikemukakan oleh pendekta itu adalah alasan yang dicari-cari. Maka dari itu, Kahu San Li telah tertawa pahit. Sebetulnya, urusan ini adalah urusan yang menyangkut keselamatan Siaw Lim Sia ma aku khawatir jika aku tidak bisa bertemu sekarang dengan Chiang Bun Jin Siaw Lim Sia, urusan akan menjadi lebih hebat lagi dan menjadi terlambat setelah berkata begitu, Kahu San Li menghela nafas. Jika demikian, baiklah Heng Tai bertemu dengan wakil Chiang Bun Jin kami yaitu Bocai Sian Su kata pendekta itu. Begitupun boleh, yang terpenting sekali justru aku harus dapat memberitahukan berita penting ini langsung kepada tetua-tetua Siaw Lim Siaw. Pendekta muda itu walaupun masih ragu-ragu, tetapi akhirnya dia telah mengangguk. Silahkan masuk. Heng Tai katanya sambil membukakan pintu lebih lebar. Kahu San Li melihat kelakuan pendekta itu dia dapat menduga tentu telah terjadi suatu urusan yang tidak mengembirakan di dalam Siaw Lim Sia. Maka dia berlaku. Lebih hati-hati, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa memancing kesalahpahaman. Setelah mempersilahkan Kahu San Li duduk di ruang tamu, pendekta muda itu meninggalkannya masuk sebentar, dan tidak lama kemudian dia telah kembali membawa dua cawan teh, yang disediakan untuk Kahu San Li. Menyusul itu, tampak dari ruang dalam muncul seorang pendekta tua, yang mungkin telah berusia 60 tahun lebih, sikapnya sabar sekali, wajahnya agung dan merah segar. Dia memelihara jenggot yang cukup panjang dan kumis yang lebat, matanya bersinar tajam, membuktikan bahwa pendekta ini memiliki iwekang yang tinggi sekali. Begitu melihat Kahu San Li, pendekta itu telah merangkapkan sepasang tangannya, dia menjura dengan sikap yang hormat sekali. Ada urusan penting apakah Kiesu, orang gagah, mencari Chiang Bun Jin kami tanyanya dengan suara yang ramah sekali. Lolap, aku si pendekta tua, Bu Tai Sian Su, dapat sekiranya mewakili untuk menerima pesan Kiesu. Bolehkah Lolap mengetahui siapa si mulia Kiesu dan gelaran Kiesu yang terhormat? Kahu San Li telah bangkit dari duduknya, dia cepat-cepat membalas hormat pendekta itu. Aku si ku dan bernama San Li. Gelaranku merupakan gelaran yang tidak berarti, yaitu Kim Jie Sinkai menyahuti Kahu San Li. Oh kiranya Kim Jie Sinkai Kahu San Li Nghyong, kata pendekta itu. Selamat datang, selamat datang di Siaulim Sia. Pendekta itu, Bu Tai Sian Su, rupanya sudah sering mendengar nama Kahu San Li sehingga setelah dia mengetahui bahwa si pengemis merupakan seorang pendekar yang cukup ternama dan bekerja di garis keadilan, dengan sendirinya dia menyambut lebih ramah dan manis. Setelah basa-basi sejenak, mereka pun bercakap-cakap. Bu Tai Sian Su menyampaikan rasa kagumnya atas sepak terjang Kahu San Li, yang didengarnya telah banyak melakukan banyak perbuatan mulia. Sedangkan Kahu San Li sendiri dalam suatu kesempatan telah berkata, Baiklah, ku kira telah sampai saatnya untuk aku menyampaikan urusan penting itu kepada Tai Su katanya. Ya, silahkan Kiesu sampaikan pesan itu, nanti akan lolap sampaikan lagi kepada Chiang Bun Jin kami. Kebetulan sekali Hong Tio kami sedang keluar pintu dan tidak berada di tempat, maka maafkanlah telah mengecewakan Kiesu. Kahu San Li cepat-cepat memberitahukan apa yang diketahuinya itu. Dia telah bercerita dengan lengkap sekali, maka dari itu Bu Tai Sian Su jadi terkejut sekali. Dia tidak menyangka urusan demikian hebat, dan di samping itu yang mengejutkan sekali adalah cerita Kahu San Li mengenai mayat-mayat yang malang melintang di sepanjang jalan yang menuju ke Siau Lim Sie. Inilah aneh sekali kata pendeta itu, benar-benar urusan yang tidak pernah disangka oleh lolap sungguh luar biasa sekali. Dari muka Bu Tai Sian Su memperlihatkan bahwa dia sedang berpikir keras, karena dia memang benar-benar tidak menyangka sama sekali bahwa urusan akan demikian hebatnya. Maka dari itu, semula aku meminta dan mendesak untuk bertemu dengan Hong Tio Siau Lim Sie karena memang urusan ini menyangkut keselamatan pihak Siau Lim Sie sendiri, berarti juga keselamatan dari para orang gagah dalam merimba persilatan, karena jika sekarang ini Kaisar Reng Lok telah berani untuk bertindak begitu terhadap Siau Lim Sie, yang terkenal sebagai pintu perguran silat yang tertua dan besar, di mana banyak tokoh-tokoh saktinya, niscaya di lain saat, Kaisar Reng Lok akan berani bertindak lebih jauh lagi kepada pintu perguruan lainnya. Bu Tai Sian Su telah membenarkan apa yang dikatakan oleh Kahu San Li. Menurut pandangan Lolap memang hal itu bisa saja terjadi, inilah berbahaya sekali, jika memang Kaisar Reng Lok telah mulai memusuhi orang-orang rimba persilatan, tentu hal itu akan menyebabkan peristiwa yang hebat dan timbulnya gelombang Kahu San Li mengiakan. Begitulah, keduanya telah membicarakan pula perihal keadaan dunia persilatan pada saat itu. Sedangkan Bu Tai Sian Su dalam suatu kesempatan telah bercerita lagi, bahwa sesungguhnya kepergian Hong Tio atau Ketua Siau Lim Sie, memiliki hubungan dan sangkut pelautnya dengan peristiwa ini. Maka dia bermaksud untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada Kahu San Li. Beberapa hari yang lalu, yaitu enam hari sebelumnya, justru Siau Lim Sie telah menerima kedatangan seorang tamu yang aneh sekali, yaitu seorang wanita berusia 20 tahun lebih. Wanita itu mengaku bernama Lim Kim Giok dan membawa sepucuk surat yang diberikan kepada Hong Tio Siau Lim Sie. Isi surat itu adalah surat tantangan untuk Hong Tio Siau Lim Sie. Orang yang menantang Hong Tio Siau Lim Sie tidak menyebutkan namanya di dalam surat itu, karena dia memang merahasiakannya, hanya dari wanita yang bernama Lim Kim Giok itu diketahui bahwa orang yang menantangnya itu adalah di kaki gunung sebelah barat. Semula Hong Tio Siau Lim Sie tidak mau melayani tantangan seperti itu, dan menganjurkan Lim Kim Giok agar memberitahukan gurunya saja, agar sang guru itu datang saja ke Siau Lim Sie. Tetapi kenyataannya Lim Kim Giok telah tertawa mengejek dan dia berkata, bahwa dia tidak sangka Hong Tio Siau Lim Sie ternyata seorang yang pengecut dan penakut sekali, sehingga ejeskan tersebut membuat Hong Tio Siau Lim Sie jadi penasaran. Apalagi Lim Kim Giok telah menyatakan bahwa gurunya pernah mengatakan bahwa kepandayan Hong Tio Siau Lim Sie tidak berarti apa-apa, hanya saja dia berani dikubilnya maka sekarang kata Lim Kim Giok bahwa dia baru mempercayai perkataan gurunya itu. Dan dia jadi tidak memandang sebelah metu kepada Siau Lim Sie. Perkataan Lim Kim Giok telah membual Hong Tio Siau Lim Sie menjadi gusar, dan seketika itu juga telah menerima tantangan yang diberikan oleh guru si gadis. Dalam hal ini sebetulnya Hong Tio Siau Lim Sie tidak menyangka terdapat urusan yang luar biasa, dia hanya menduga seorang jago seperti guru si gadis merasa penasaran terhadap kebesaran nama Siau Lim Sie, maka dia bermaksud untuk mengadu kekuatan dengan pihak Siau Lim Sie, guna menentukan siapa yang lebih lihai. Tetapi setelah bertemu dengan guru si gadis, yang ternyata seorang nenek tua berusia lanjut, ya iu hampir 60 tahun, ternyata nenek tua itu tidak memiliki kepandayan yang tinggi, dia hanya mengancam untuk membunuh diri jika Hong Tio Siau Lim Sie tidak mau menyerahkan padanya kitab Kiu Im Chin Keng, dia ingin meminjam kitab itu selama satu tahun. Jelas hal itu tidak bisa diluluskan oleh Hong Tio Siau Lim Sie, karena walaupun kitab itu sudah tidak diperlukan dan hanya disimpan di dalam ruang kitab Siau Lim Sie. Kitab itu merupakan kitab pusaka yang tidak bisa dipinjamkan pada orang luar. Penolakan Hong Tio Siau Lim Sie membuat nenek tua itu jadi gusar sekali, dia telah mengancam akan membuktikan perkataannya untuk membunuh diri di hadapan Hong Tio itu, agar kelak orang-orang rimba persilatan mengetahui bahwa Hong Tio Siau Lim Sie adalah seorang yang tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Maka keadaan seperti ini telah membuat Hong Tio Siau Lim Sie jadi serba salah, yang pasti, kitab Kiu Im Chin Keng tidak dapat dipinjamkan kepada wanita itu. Namun jika dia menolak tentu wanita tua itu benar-benar akan membuktikan ancamannya, yaitu bunuh diri. Tentu hal ini tidak dikehendaki oleh Hong Tio Siau Lim Sie. Tetapi apa hendak dikata, justru yang membuat Hong Tio Siau Lim Sie jadi bingung, nenek tua itu tidak mau mengerti walaupun telah dibujuk oleh ketua Siau Lim Sie tersebut agar membataikan maksudnya yang tidak-tidak itu. Tetapi wanita tua itu justru telah mencabut sebatang pedang pendek yang mata pedangnya ditandaikan pada batang lehernya, dia mengancam. Begitu Hong Tio Siau Lim Sie mengucapkan penolakannya, dia ingin menekan pisau itu menancap di lehernya, agar segera dia menemui kematiannya. Menurut pengakuannya, percuma saja dia hidup di dunia jika belum mempelajari ilmu yang tertulis di dalam kitab Kiu In Chin Keng. Yang membuat Hong Tio Siau Lim Sie jadi serba salah, justru peristiwa ini menyangkut urusan nyawa itulah yang tidak dikehendaki oleh Hong Tio Siau Lim Sie. Bahkan waktu Hong Tio Siau Lim Sie menjanjikan untuk memberikan satu-dua jurus ilmu silat Siau Lim Sie kepadanya, asal wanita tua itu tidak mendesaknya untuk melihat kitab Kiu In Chin Keng, tetap saja wanita tua itu tidak mau. Yang dikehendakinya adalah kitab ilmu Kiu In Chin Keng. Hong Tio Siau Lim Sie benar-benar jadi serba salah, akhirnya Hong Tio Siau Lim Sie itu telah berkata, Baiklah, jika memang kau ingin bunuh diri, silahkan bunuh diri, itu bukan menjadi urusanku. Lolap telah berbaik hati ingin memberikan satu atau dua jurus ilmu silat kepadamu, tetapi kenyataannya engkau telah mengancam begitu dan bersikeras ingin meminjam juga kitab Kiu In Chin Keng, tentu saja hal ini tidak bisa Lolap lulusi, karena kitab pusaka itu tidak boleh dipinjam kepada orang luar. Namun nenek tua itu justru benar-benar telah membuktikan perkataannya, dia telah menekan pisaunya, sehingga pisau itu menancap di dalam lehernya, seketika darah menyembur keluar deras sekali, dan di saat seperti inilah akhirnya wanita tua itu terkapar di hadapan Hong Tio Siau Lim Sie dan menemui kematiannya. Tentu saja hal ini telah membuat Hong Tio Siau Lim Sie menyesal sekali, walaupun bagaimana tidak bisa dia menerima kejadian seperti ini. Dia menyesal wanita tua itu telah mengambil jalan pendek dan dekat seperti itu. Dia pun tidak mengerti, Apa tujuannya wanita tua itu mendesak dia meminjamkan kitab Kiu In Chin Keng, yang membingungkan justru saat itu wanita tersebut tidak sayang-sayang akan jiwanya, membuktikan ancamannya dan telah membunuh diri. Keruan saja telah membuat Hong Tio Siau Lim Sie hanya bisa berdiri menjublek memandangi mayat wanita tua itu yang menggelepak di hadapannya. Murid wanita tua itu, Lim Kim Giok telah menangisi mayat gurunya, dia mengancam Hong Tio Siau Chim Sie dengan menyiarkan berita tersebut di seluruh rimba persilatan, agar orang-orang gagah dalam kalangan Kang Ou akan mengetahui betapa Hong Tio Siau Lim Sie seorang yang kejam, yang telah memandangi kematian seseorang dengan mati yang tidak berkedip. Hong Tio Siau Lim Sie itu jadi serba salah, dia berusaha untuk memberikan penjelasan kepada si gadis, tetapi gadis itu telah melarikan diri, dia tidak memperdulikan mayat gurunya lagi, yang ditinggalkan begitu saja. Hong Tio Siau Lim Sie kian bersusah hati. Untuk memberikan ketenangan pada hatinya, dia sendiri yang telah menggalip tanah dan mengubur mayat nenek tua itu. Tetapi urusan lainnya, yang tidak disangka oleh Hong Tio Siau Lim Sie, justru waktu itu telah berdatangan ke Siau Lim Sie tokoh persilatan dari berbagai golongan dan pintu perguruan mereka menuntut ganti jiwa pada Hong Tio Siau Lim Sie. Tentu saja ganti jiwa atas kematian nenek tua yang menjadi guru Lim Kim Giok itu. Keadaan begitu kacau, di mana mereka berjumlah seratus orang lebih, Hong Tio Siau Lim Sie menyadarinya kalau saja dia membiarkan murid-murid Siau Lim Sie bentrok dengan orang-orang tersebut, tentu akan berjatuhan korban yang sangat banyak, itulah yang tidak dikehendaki oleh ketua Siau Lim Sie ini. Maka dengan lemah lembut dia berusaha memberikan penjelasan, tetapi kenyataannya orang-orang itu sama sekali tidak mau mengerti. Mereka hanya mau agar Hong Tio Siau Lim Sie mengganti jiwa terhadap kematian si nenek, yang dipanggil dengan sebutan Sie Popo. Keadaan seperti itu telah membuat Hong Tio Siau Lim Sie jadi agak bingung, begitu juga ketua Siau Lim Sie lainnya, keadaan kacau sekali. Tetapi akhirnya Hong Tio Siau Lim Sie itu menyatakan siapakah yang memimpin mereka. Salah seorang dari rombongan orang tersebut telah menyatakan bahwa pemimpin mereka adalah Cuci Ye Kiat, seorang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi. Tetapi tentu saja Hong Tio Siau Lim Sie tidak merasa takut kepada orang itu, hanya diakwatir jika terjadi pertempuran yang kacau akan menimbulkan korban-korban yang sangat banyak itu yang tidak dikehendaki oleh Hong Tio Siau Lim Sie tersebut. Maka dia menyatakan kepada rombongan orang itu, dalam beberapa hari ini dia ingin menemui Cuci Ye Kiat untuk berunding, dan meminta alamatnya pada orang-orang itu. Menurut keterangan orang tersebut, Cuci Ye Kiat tinggal di kampung Po Sang, dan juga mereka akan menyampaikan janji dari Hong Tio Siau Lim Sie ini. Dengan demikian orang-orang itu bisa dibubarkan tanpa perlu terjadi pertempuran. Sore harinya, Hong Tio Siau Lim Sie telah meninggalkan Siau Lim Sie. Ketua ini menolak waktu beberapa orang tetua Siau Lim Sie menawarkan jasa mereka untuk mendampingi Seng pemimpin ini untuk menemui Cuci Ye Kiat. Menurut Hong Tio Siau Lim Sie, jika mereka datang beramai-ramai, tentu hanya akan menimbulkan salah paham, dan mungkin urusan akan lebih rumit lagi. Maka Hong Tio Siau Lim Sie ini hanya bermaksud berangkat seorang diri saja. Sampai sekarang Hong Tio kami belum juga kembali, kata Bo Tsai Sian Su dengan wajah yang muram, dan kami sendiri tidak tahu sebetulnya urusan apakah yang akan kami hadapi. Tetapi mentengar cerita dari K.H.U. Sie Heng, tentunya urusan menyangkut dengan persoalan lenyapnya Cap Kerajaan. K.H.U. San Li telah menghela nafas dan menganggukan kepalanya. Mungkin juga begitu tetapi urusan demikian aneh, katanya kemudian. Ya, aku sendiri tidak mengerti, mengapa sekarang Siau Lim Sie beruntun harus mengalami urusan yang demikian aneh. Setelah bergumam begitu, Bo Tsai Sian Su menghela nafas dalam-dalam. Tetapi Taisu, justru yang terpenting Siau Lim Sie harus mempersiapkan diri, kalau-kalau orang-orangnya Kaisar Reng Lok benar-benar melakukan penyerbuan ke Siau Lim Sie, K.H.U. San Li telah memberikan sarannya. Ya, mengangguk Bo Tsai Sian Su, saran itu akan lola perhatikan, dan pendepak itu kembali menghela nafas lagi. Apakah urusan ini perlu diberitahukan kepada pintu-pintu perguruan lainnya, agar mereka juga bisa bersiap diri, jangan sampai nanti terjadi seperti yang akan menimpali Siau Lim Sie. Bo Tsai Sian Su mengawasi si pengemi sejenak lalu dia menghela nafas dalam-dalam, katanya dengan suara ragu. Untuk urusan itu lola tidak berani mengambil keputusan, kalau memang K.H.U. Sia Heng tidak keberatan, maukah K.H.U. Sia Heng berdiam dulu beberapa hari di kuil kami, untuk menantikan kembalinya Hong Tio kami agar dapat diambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan. K.H.U. San Li menyatakan setuju. Begitulah, selama dua hari K.H.U. San Li telah tinggal di kuil Siau Lim Sie. Tetapi sudah lewat dua hari, Hong Tio Siau Lim Sie belum juga kembali, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan pendepak itu. Selama K.H.U. San Li berdiam di kuil Siau Lim Sie, Bu Chai Sian Su telah perintahkan murid-murid Siau Lim Sie untuk menyelidiki keadaan mayat-mayat yang malang melintang di jalan-jalan yang menuju ke kuil Siau Lim Sie, dan juga sambil mengumur semua mayat-mayat itu inilah peristiwa yang hampir tidak pernah terjadi dan belum pernah dialami oleh Siau Lim Sie. Tentu pembunuh orang-orang itu memang sengaja melakukan pembunuhan tersebut untuk menantang Siau Lim Sie itulah perbuatan yang tentunya disengaja. Bu Chai Sian Su juga mengajak K.H.U. San Li berunding, pendeta itu telah menanyakan kepada K.H.U. San Li, siapa kiranya yang melakukan pembunuhan kejam seperti itu. Tetapi K.H.U. San Li sendiri tidak menerkanya, karena pembunuh itu melakukan pembunuhannya dengan kejam, bahkan korban-korbannya telah dirusak muka maupun tubuhnya. Keadaan seperti ini tentu saja mempersulit mereka mencari jejak juga korban-korban itu terbunuh dengan senjata tajam, maka tidak bisa dicari jejak pembunuh itu, karena tidak terlihat ciri pukulan yang tersendiri. Menurut lola pembunuhan ini memiliki latar belakang yang cukup hebat, karena jika memang orang itu hanya sekedar melakukan pembunuhan untuk sesuatu hal yang tidak penting, tentu mereka tidak akan menyusun mayat-mayat dari korban mereka begitu rapih. Di samping itu, apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan lenyapnya cap kerajaan dari Kaisar Reng Lok? Waktu berkata begitu, Buo Tai Sian Su seperti bicara kepada dirinya sendiri, dia benar-benar dihadapi peristiwa yang membingungkannya, sehingga pendeta ini tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk menyelidiki urusan ini. KH Usan Li menghela nafas, tanyanya, bagaimana kalau kita pergi menyusul Hong Tio Siaw Lim Sia ke kampung Po Sang, perjalanan dari Siong San sampai ke kampung Po Sang memakan waktu dua hari, tentu dengan pergi ke sana mereka bisa menyelidiki lebih jelas keadaan Hong Tio Siaw Lim Sia itu, memiliki kepandaian yang sempurna dan tinggi sekali, tetapi yang dikhawatirkan justru Bo Liang Sian Su kena diperdaya oleh orang-orang yang mengaku menjadi anak buah dari Cu Cie Kie. Bo Tai Sian Su setelah mempertimbangkan saran itu sejenak lamanya, akhirnya dia setuju, dan Bo Tai Sian Su mempersiapkan juga Bo San Sian Su, Bo Li Sian Su dan Bo Siung Sian Su, untuk ikut serta. Sore itu juga Bo Tai Sian Su berlima dengan Bo Li, Bo Siung, Bo San dan K.H.U San Li, telah meninggalkan Kuil Siaw Lim Sia. Mereka menuju ke kampung Po Sang. Dalam dua hari mereka telah bisa mencapai perkampungan itu. Tetapi keadaan di perkampungan itu sunyi dan sepi, sedikit sekali penduduknya, tentu saja hal ini mendatangkan kecurigaan di hati Bo Tai dan yang lainnya. Terlebih lagi waktu K.H.U San Li menanyakan kepada salah seorang penduduk di mana tempat tinggalnya Cu Cie Kiat, tidak ada yang mengetahui. Bo Tai Sian Su dan yang lainnya mulai panik, karena mereka jadi menguatirkan sekali keselamatan Hong Tio Siaw Lim Sia itu. Urusan demikian berbelit-belit, dengan sendirinya membuat K.H.U San Li sendiri tidak berani terlalu memberikan saran. Di dalam rimba persilatan walaupun K.H.U San Li memiliki kepandayan yang cukup tinggi, tetapi tingkat derajatnya tidak sejajar dengan Bo Tai dan pendekta-pendekta Siaw Lim Sia dari golongan Bo itu. Maka dari itu, K.H.U San Li lebih banyak mendengarkan pendapat Bo Tai Sian Su, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Inilah sulitnya, sebelum berangkat, Hong Tio menyatakan dia ingin pergi ke posang untuk menemui orang yang bernama Cu Cie Kiat, dan menurut Hong Tio dalam lima hari dia sudah kembali. Tetapi sekarang telah delapan hari sejak kepergian Hong Tio, namun Hong Tio belum juga kembali, benar-benar aku tidak mengerti, ke mana perginya Hong Tio kami itu? Benar-benar Bo Tai Sian Su bingung sekali, begitu juga Bo San, Bu Li dan Bo Siung, mereka berunding sejenak tetapi mereka tidak bisa memutuskan tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk mencari Hong Tio mereka yang telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. K.H.U San Li sebagai seorang pengemis, dia telah mengelilingi kampung tersebut, dia menyelidiki perihal Hong Tio Siaw Lim Sia dan orang yang mengaku bernama Cu Cie Kiat kepada penduduk kampung. Tetapi K.H.U San Li sama sekali tidak berhasil memperoleh keterangan mengenai kedua orang itu, sebab semua penduduk kampung yang dihubunginya tidak seorang pun yang mengetahui siapa itu Hong Tio Siaw Lim Sia dan siapa itu orang yang bernama Cu Cie Kiat. Dengan demikian, K.H.U San Li berlima dengan Bo Tai Sian Su, Bo San, Bu Li dan Bo Siung jadi menemui kesulitan dalam mencari jejak Bo Li yang Sian Su, Hong Tio Siaw Lim Sia. Akhirnya pendekta-pendekta Siaw Lim Sia itu telah kembali ke Siong San, sedangkan K.H.U San Li menyatakan dia masih akan berdiam di perkampungan Po Sang, untuk melakukan penyelidikan beberapa hari lagi lamanya. K.H.U San Li juga berjanji jika jejak Bo Li yang Sian Su telah diketahui secepat mungkin dia akan kembali ke Siong San untuk memberitahukan kepada Bo Tai para pendekta Siaw Lim Sia itu menyetujuinya, maka kembalilah Bo Tai Sian Su berempat ke Siaw Lim Sia. K.H.U San Li pertama-tama mencari sebuah rumah penginapan tetapi waktu pengemis ini meminta kamar, terjadi keributan lagi dengan pelayan rumah penginapan sebab mendongkol, akhirnya K.H.U San Li tidak bermaksud menginap di rumah penginapan, dia telah pergi ke pintu kampung, mencari-cari kalau saja bisa menemukan sebuah kuil yang sudah tua dan tidak terawat. Tetapi rupanya di kampung posang ini tidak terdapat sebuah kuil pun juga. Hati K.H.U San Li jadi semakin mendongkol saja, dia duduk di pinggir jalan, mengawasi orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ada tiga orang pria yang tengah berjalan tidak jauh dari tempat beradanya K.H.U San Li sambil terdengar es suara tertawa mereka yang keras. Waktu salah seorang di antara ketiga orang itu melihat K.H.U San Li, orang itu telah berkata kepada kawannya. Kasihan pengemis tua itu, tubuhnya kurus kering, rupanya dia belum makan sejak pagi tadi, dan orang ini telah merogoh sakunya mengeluarkan setengah tel perak, dilemparkan kepada K.H.U San Li. Pengemis ini agak mendongkol dia duduk di tepi jalan bukan mengharapkan sedekah orang, tetapi karena orang itu memberi dengan maksud baik, maka dia telah mengucapkan terima kasihnya. Tetapi di saat itulah K.H.U San Li telah melihat metu ketiga orang itu bersinar tajam sekali, memperlihatkan bahwa mereka bukan orang biasa, setidaknya mereka memiliki ilmu lewekang, tenaga dalam, yang cukup tinggi, maka K.H.U San Li jadi curiga, setelah orang itu berjalan cukup jauh, diam K.H.U San Li mengikuti ketiga orang itu dari jarak yang tertentu. Sedangkan ketiga orang tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa mereka tengah diikuti K.H.U San Li, mereka telah memasuki rumah penginapan yang tadi K.H.U San Li telah bentrok dengan pelayannya. K.H.U San Li tidak masuk ke dalam rumah penginapan itu, karena dia mencegah jangan sampai timbul keributan kembali dengan pelayan rumah penginapan itu, yang meremahkannya karena dia pengemis. Dan kalau sampai terjadi keributan lagi, tentu ketiga orang lelaki yang tadi diikuti, akan mengenalinya, inilah yang tidak dikehendaki K.H.U San Li. Dia menantikan timbanya malam untuk mengintai ketiga orang tersebut, yang diduganya memiliki kepandayan yang tinggi. Untuk melewati waktunya, K.H.U San Li telah mengelilingi kampung itu. Hari pun mulai gelap. K.H.U San Li kembali ke rumah penginapan dan melompati dinding pekarangan belakang rumah penginapan itu. Keadaan di rumah penginapan itu semakin sepi dengan semakin larutnya malam. Dengan mudah K.H.U San Li berhasil menemukan kamar ketiga orang lelaki tadi, justru ketiga orang itu tengah bercakap-cakap dengan suara yang ramai diselingi oleh suara tertawa. Tampaknya mereka tengah gembira sekali. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya K.H.U San Li menghampiri jendela kamar, dia mempergunakan ujung lidahnya untuk melobangi kertas jendela, kemudian dia mengintai. Ketiga orang lelaki itu rupanya tengah makan minum di kamar mereka dengan gembira sekali. Sebentar-sebentar mereka tertawa keras. Bahkan salah seorang di antara mereka, lelaki yang tadi memberikan uang sedekah sebesar setengah telperak kepada K.H.U San Li, tengah berkata, jika memang kita bisa melaksanakan tugas ini, untuk selanjutnya hidup kita akan senang dan bahagia, karena kita akan dianugerahkan pangkat dan kedudukan tinggi oleh Kaisar. Benar tepat sekali perkataanmu kata lelaki yang satunya. Tetapi kita harus ingat, kata pria yang ketiga dengan suara yang agak parau dan meneguk dulu secawan arak. Tugas ini bukan tugas mudah. Kita harus berhadapan dengan orang Siaulim Sia yang tentunya memiliki kepandayan tinggi. Itu bukan persoalan kita, yang menghadapi mereka bertempur toh bukan kita, kita hanya menyelidiki bagaimana keadaan Siaulim Sia dan memberikan kabar kepada Kaisar. Setelah itu jika Siaulim Sia berhasil dimusnahkan, tentu kita akan tercatat sebagai salah seorang yang menabung jasa. Hahaha setelah tertawa lelaki ini meneguk araknya lagi. K.H.U. Sanli jadi terkejut mendengar percakapan mereka bertiga, apalagi dengan disinggungnya Siaulim Sia dan juga Kaisar. Dengan hati agak berdebar keras, K.H.U. Sanli telah memasang telinga terus. Dia mendengar salah seorang yang lainnya saat itu telah berkata dengan suara yang dipertahankan, S.T.T.T.T.T.T.T.T., apakah kalian tahu, kini Hong Tio Siaulim Sia telah berhasil ditawan oleh orang Kaisar? Aku telah mendengarnya dari Li Conggoan menyahuti ketua orang lelaki itu hampir berbareng. Perkataan itu memang sederhana untuk ketiga orang tersebut, tetapi buat K.H.U. Sanli justru seperti mendengar suara petir di pinggir telinganya, dia kaget bukan main, jika memang K.H.U. Sanli tidak teringat bahwa dia sedang mencuri dengar percakapan ketiga orang itu, tentu dia sudah mengeluarkan seruan kaget. Untung saja dia masih bisa menahan diri. Ketiga orang lelaki yang berada di dalam kamar telah tertawa keras lagi, selamat-selamat dengan tertangkapnya Hong Tio Siaulim Sia, tentu lebih mudah lagi orang Hong T mengusur Siaulim Sia. Hem, sejak dahulu orang Siaulim Sia selalu congkak dan sombong, mereka selalu menyatakan diri mereka sebagai pintu perguruan yang tertua di daratan Tionggoan, sekarang jika memang Hong Siang berhasil menghabiskan mereka semua, ha, 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 tentu mereka selanjutnya tidak berani buka mulut terlalu besar lagi. Ketiga orang itu tertawa lagi agak keras, tampaknya mereka gembira sekali. Dan telah meneguk arak mereka masing-masing. Tubuh Kahu Sanli jadi gemetar menahan kemarahan di hatinya, di samping itu dia juga jadi sangat terkejut, Siaulim Sia merupakan pintu perguruan yang tertua dan terbesar di daratan Tionggoan, juga memiliki tokoh yang berkepandayan sangat tinggi. Seperti Boli yang Siansu sebagai Hong Tio dari Siaulim Sia, sesungguhnya tidak ada orang yang berani main gila pada Siaulim Sia. Belum lagi Bocay, Bosan, Bosiung, Boli dan lain-lain pendeta Siaulim Sia yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Maka dari itu, jika memang Kaisar Reng Lok memusuhinya Siaulim Sia, tentunya Kaisar itu juga tidak mudah mencapai maksudnya untuk membinasakan orang-orang Siaulim Sia. Tegasnya Kaisar Reng Lok tidak akan sanggup memusnahkan Siaulim Sia. Selama ini Siaulim Sia selalu mengambil jalan lunak dan tidak pernah mempergunakan kekerasan kepada orang-orang yang memusuhinya. Jika masih bisa dinasehati, tentu Siaulim Sia akan berusaha menasehati, tetapi jika memang gagal dan orang-orang terlalu mendesak Siaulim Sia, maka di saat itu barulah Siaulim Sia akan menghadapi dengan kekerasan. Tetapi tentu saja kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Siaulim Sia umumnya merupakan kekerasan yang disertai oleh kebijaksanaan bukan disertai oleh hawa. Pembunuhan hal itu bukan berarti bahwa Siaulim Sia mudah dihina. Siaulim Sia juga banyak memiliki sahabat dalam rimba persilatan hampir seluruh jago-jago yang mengambil jalan putih dan keadilan, tentu menaruh hormat kepada Siaulim Sia. Maka jika sampai Siaulim Sia ingin dimusnahkan oleh Kaisar Reng Lok Niscaya akan terjadi pertentangan keras dari orang-orang rimba persilatan yang pasti akan membantu pihak Siaulim Sia. Berarti juga, bahwa di dalam rimba persilatan akan terjadi pergolakan yang hebat, dan timbul gelombang yang tidak kecil. Waktu itu Kahu Sanli tidak bisa berpikir terus, karena salah seorang di antara ketiga orang lelaki itu telah berkata lagi dengan suara agak keras, kalian tentu tahu, Kaisar Reng Lok kehilangan cap kerajaan menurut pesan Kaisar Hal itu harus dirahasiakan agar tidak menimbulkan kegoncangan dalam pemerintahannya, sebab tanpa cap kerajaan berarti kedudukan Kaisar Reng Lok sebagai Kaisar tidak sah. Inilah kesempatan yang baik untuk kita melakukan pekerjaan yang bisa mengembirakan hati Kaisar Reng Lok untuk merebut pangkat dan kedudukan, di samping itu, memang kita pun harus bekerja sekuat tenaga kita. Untuk menyelidiki siapa yang mencuri dan menyimpan cap kerajaan itu jika memang kita berhasil, niscaya pahala dan jasa kita tidak kecil. Benar, menyahuti kawannya yang duduk di sebelah kanan, Kaisar Reng Lok juga telah mengerahkan pasukan istana untuk menangkapi orang yang dicurigai. Menurut apa yang kudengar dari Li Chong Goan, justru ada tiga orang rimba persilatan yang dicurigai Kaisar, yaitu Kim Sia Liyong Bun Su, si sesat emas yang memiliki kepandayan luar biasa, di samping itu juga Sipet Mo Bu Beng Hang dan Ang Giok Ho Asam Cuceng, mereka bertiga merupakan orang yang benar. Diperhatikan Kaisar Reng Lok, dan kini tengah diselidiki jejak mereka. Lalu mengenai pintu perguruan Siaulim Sia, ada sangkutan apa dengan urusan lenyapnya cap kerajaan? Apakah Kaisar Reng Lok menaruh kecurigaan juga pada orang-orang Siaulim Sia? Bukan menyahuti kawannya itu. Tidak mungkin Siaulim Sia menyimpan cap kerajaan itu, karena pendeta Siaulim Sia tidak mungkin ingin memiliki cap kerajaan itu. Tetapi justru Kaisar tidak mau melihat Siaulim Sia mengembangkan sayap semakin luas. Di dalam kalangan Kang Ou, Siaulim Sia merupakan pintu perguruan yang memiliki kekuasaan yang besar. Jika suatu kali Hong Tio, atau ketua Siaulim Sia, mengadakan perhimpunan orang gagah, tentu setiap katanya Hong Tio Siaulim Sia akan dipatuhi oleh orang rimba persilatan inilah yang dikhawatirkan oleh Kaisar. Dia khawatir kalau nanti Hong Tio Siaulim Sia akan menentangnya. Dengan berbagai jalan dan alasan, Kaisar memerintahkan Li Conggoan agar mencari urusan dengan pihak Siaulim Sia, sehingga Kaisar memiliki alasan untuk menumpas pintu perguruan itu. Mendengar percakapan ketiga orang itu sampai di situ, K.H.U. Sanli jadi bergidik sendirinya. Urusan Siaulim Sia ternyata bukan merupakan urusan yang remeh, ini menyangkut juga keselamatan orang rimba persilatan. Jika memang sampai terjadi Siaulim Sia terpancing memiliki kesalahan pada pihak kerajaan, tentu Kaisar Reng Lok memiliki alasan yang kuat untuk menumpasnya. Bisa saja Kaisar Reng Lok mengeluarkan alasan Siaulim Sia ingin memberontak maka ditumpasnya, inilah merupakan alasan yang tidak bisa dipungkiri dan orang Siaulim Sia tentu akan menghadapi kesulitan yang besar. K.H.U. Sanli telah memperhatikan ketiga orang lelaki itu lebih teliti, dia melihat mereka berusia di sekitar 35 tahun, dan paras mereka juga cukup agung. Mereka rupanya bukan merupakan rakyat biasa, setidak-tidaknya mereka tentu orang pemerintahan yang tengah menyamar dengan pakaian biasa. K.H.U. Sanli memutar otaknya mencari jalan bagaimana untuk menghadapi urusan ini, yang terpenting baginya adalah memberikan laporan secepatnya kepada Bo Tai Sian Su mengenai apa yang didengarnya itu. Yang terutama sekali adalah perihal tertangkapnya Bo Liang Sian Su, entah bagaimana kera, tertangkapnya Bo Liang Sian Su oleh orang-orangnya Kaisar masih tidak diketahui oleh K.H.U. Sanli, karena ketiga orang itu tidak membicarakannya. Si pengemis hanya menduga bahwa Bo Liang Sian Su ditawan orang-orangnya Kaisar tentu dengan mempergunakan akal muslihat yang licik. Terutama sekali Bo Liang Sian Su seorang yang belas asih, tentu dia tidak ingin menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu, dia telah menyerah begitu saja, tetapi akibat dari tertangkapnya Bo Liang Sian Su oleh orang-orangnya Kaisar Reng Lok, akan menimbulkan urusan yang sangat mengerikan dan besar. Maka persoalan itu tidak bisa dibuat main. Dengan menyampaikan berita itu kepada Bo Tsai Sian Su, tentu pendeta itu akan bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Saat itu ketiga orang lelaki itu telah meneruskan makan minum mereka, pembicaraan mereka juga beralih ke persoalan wanita, kotor sekali percakapan mereka. Setelah mendengarkan sejenak lagi dan yakin bahwa ketiga orang itu tidak akan membicarakan persoalan yang penting pula, K.H.U. San Li meninggalkan rumah penginapan itu. Dengan mempergunakan ginkangnya dia telah berlari melakukan perjalanan ke Xiong San. Dia ingin secepatnya tiba di Kuil Xiao Lim Sia, untuk memberitahukan berita yang penting itu kepada Bo Tsai Sian Su dan tetua-tetua dari Kuil Xiao Lim Sia yang lainnya. Persoalan yang tampaknya hanya menyangkut pada Kuil Xiao Lim Sia ini, ternyata akan menimbulkan akibat yang hebat bagi dunia persilatan. Jika sampai Xiao Lim Sia kena dihancurkan oleh Kaisar Reng Lok niscaya pintu perguruan silat lainnya akan terkena getahnya, di mana Kaisar Reng Lok bisa bertindak sewenang-wenang menumpas orang-orang rimba persilatan. Satu hari lebih K.H.U. San Li melakukan perjalanan dengan cepat. Dia telah berlari dengan mempergunakan ginkangnya, maka dia bisa melakukan perjalanan itu dengan cepat sekali, tetapi sepanjang perjalanan, dia melihat banyak sekali tentara negeri yang berkeliaran di sekitar daerah pegunungan Xiong San. Hal itu telah membuat hati K.H.U. San Li semakin tidak tenang, karena dengan terlihatnya berkeliaran orang pemerintahan yang jumlahnya tidak sedikit itu, terdapat G.Lim Kun dan Kim I.E.W.I., pasukan istana itu, dengan sendirinya Kaisar Reng Lok telah mulai melancarkan penghubungan kepada Kuil Xiao Lim Sia. Cuma saja kera pengepungan itu mereka lakukan tanpa melancarkan serangan yang ketat, hanya menyebarkan ke segala penjuru pasukan pemerintah itu, sehingga jika telah tiba saatnya, tentu dengan mudah tentara pemerintah itu akan melakukan pengepungan. Setelah tiba di Kuil Xiao Lim Sia, K.H.U. San Li menceritakan apa yang telah didengarnya dan dilihatnya dalam penyelidikannya itu, Bo Chai Sian Su adalah seorang pendeta yang memiliki kepandayan sangat tinggi, jarang sekali pendeta. Ini mempergunakan kepandayannya, dia hanya mempelajari dan memperdalam kepandayan ilmu silatnya untuk menyempurnakan diri. Maka dari itu, tidak pernah Bo Chai mempergunakan kepandayannya untuk melakukan pertempuran dengan orang rimba persilatan namun mendengar ancaman terhadap Kuil Xiao Lim Sia, tidak urung Bo Chai Sian Su dan tetua Xiao Lim Sia lainnya jadi bingung juga. Kalau memang sampai terjadi pertempuran antara orang-orang Xiao Lim Sia dengan tentara Istana Kaisar Reng Lok, miscaya akan berjatuhan korban yang sangat banyak, sebagai orang-orang yang berhati mulia dan welas asih, tentu saja para pendeta Xiao Lim Sia itu tidak menghendaki hal itu terjadi. Jika masih ada jalan keluar lainnya, tentu para pendeta Xiao Lim Sia itu akan memilih jalan lain untuk dapat mengiyesaikan urusan itu. Tetapi yang membuat Bo Chai Sian Su dan yang lainnya jadi terkejut dan berkhawatir adalah berita tertangkapnya Bo Liang Sian Su, Hang Tio mereka, yang telah ditangkap oleh orang-orang Kaisar Reng Lok. Keselamatan Bo Liang Sia Wasulah yang jadi pemikiran mereka. Kepandayan Hang Tio kami memang telah tinggi dan sempurna, baik lewekang maupun ilmu silatnya, tetapi dengan ditangkapnya Hang Tio, justru kami jadi berkhawatir kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan bilang Bo Chai Sian Su. Kahu San Li telah menganggukan kepalanya, dia juga mengerti kesulitan yang tengah dihadapinya oleh pendeta Xiao Lim Sia. Apakah Tai Su beranggapan tidak perlu untuk menghimpun para orang gagah dalam rimba persilatan? Tentanya Kahu San Li, untuk apa? Hal itu hanya akan menambah rumitnya urusan ini, karena korban yang akan berjatuhan juga akan lebih banyak lagi, di samping itu pun lolap beranggapan kalau sampai para orang gagah dalam rimba persilatan mengetahui urusan ini, tentu akan timbul gelombang yang lebih besar lagi. Dan setelah berkata begitu, Bo Chai Sian Su menghela nafas berulang kali, wajahnya murung sekali, membuktikan bahwa pendeta ini tengah digeluti oleh kekhawatiran dan kesusahan hati yang sangat membebani dirinya. Lalu tindakan apa yang ingin diambil oleh Tai Su tanya Kahu San Li. Kita lihat saja perkembangan yang akan terjadi selama dua hari ini juga kami tidak bisa mengirimkan utusan kepada orang Kaisar, karena kita belum lagi menerima berita yang lebih jelas, siapa yang telah menawan Hang Tio kami jalan satu-satunya kami hanya, menyebar orang untuk melakukan penyelidalkan juga kami ingin menantikan tindakan dari orang-orang Kaisar yang lho, tentu mereka pun akan mengirimkan kurir untuk membicarakan hal itu, tidak nantinya mereka berdiam diri terus. Waktu berkata begitu, wajah Bo Chai Sian sudah tetua-tetua Siaw Lim Sia yang lainnya juga berubah murung, mereka benar berduka sekali, maka dari itu Kahu San Li juga tidak berani terlalu banyak bicara, diakwatir nanti salah bicara. Bo Chai Sian Su juga telah perintahkan tiga orang murid Siaw Lim Sia dari tingkat San untuk turun gunung guna pergi ke kampung Po Sang, untuk melakukan penyelidalkan lebih cermat. Walaupun dihadapan dirinya pendekta-pendekta Siaw Lim Sia itu berusaha bersikap tenang, Poh Kahu San Li dapat melihat juga bahwa mereka gelisah sekali. Bisa dibayangkan betapa berkhawatirnya mereka dengan ditangkapnya Hang Tio mereka oleh orang-orangnya Kaisar jika sampai urusan ini. Meledak tentu pertempuran antara orang-orang Siaw Lim Sia dengan jago-jago Kaisar Reng Lok tidak bisa diilakan. Terlebih lagi memang Kaisar Reng Lok senang sekali mengumpulkan jago-jago dalam rimba persilatan yang bisa dibujuk dengan harta dan pangkat, maka Bo Tai Sian Su dan tokoh-tokoh Siaw Lim Sia juga menyadari bahwa jago-jago Kaisar Reng Lok bukanlah jago sembarangan setidak-tidaknya. Jago-jago Kaisar Reng Lok juga merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi. Perihal Hwang Hockyam Hiap Chung Tuguan, Sem Chie Hek Hun Kha Olang San dan Sem Seth Giyok Bian bertiga yang telah menghambakan diri kepada Kaisar Reng Lok merupakan berita yang cukup mengejutkan Bo Tai Sian Su dan pendekta-pendekta Siaw Lim Sia lainnya. Mereka menyadari bahwa jago-jago itu merupakan jago yang memiliki kepandaian cukup tinggi, belum lagi jago lainnya yang tentu banyak jumlahnya. Selama dua hari Kha Usan Li telah berdiam di kuil Siaw Lim Sia. Selama itu pula Kha Usan Li bisa menyaksalkan betapa pendekta-pendekta Siaw Lim Sia sibuk mengatur diri. Di samping menyebar orang untuk melakukan penyelidlekan juga Bo Tai Sian Su telah menempatkan orang-orangnya yang berbagai tingkat kepandaiannya di tempat-tempat yang sekiranya akan menjadi incaran dari jago-jago Kaisar Reng Lok. Dan juga Bo Tai Sian Su telah menempatkan orang-orangnya di ruang perpustakaan Siaw Lim Sia, karena di kamar itu menyimpan banyak sekali kitab pusaka Siaw Lim Sia, sehingga jika terjadi kekalutan, Bo Tai Sian Su khawatir kalau ada orang yang bertangan panjang mencuri kitab pusaka tersebut. Selama dua hari itu Kha Usan Li bantu menyelidiki juga di sekitar gunung Siong San. Dia melihat telah banyak sekali tentara negeri yang berkelompok-kelompok berkumpul di sekitar kaki gunung. Hanya yang membuat Kha Usan Li terkejut, orang itu umumnya memiliki kepandaian yang tinggi, dapat dilihat dari tindakan kaki dan sinar mat mereka, maka tentara negeri yang berkumpul di sekitar kaki gunung Siong San bukanlah tentara biasa, setidaknya mereka memiliki kepandaian ilmu silat yang tinggi, dan jago rimba persilatan yang telah berhasil dipincuk oleh Kaisar Reng Lok juga menyamar sebagai tentara negeri. Diam Kha Usan Li mengeluh juga. Dia menyangka dalam waktu yang singkat seperti itu perkembangan yang ada telah berubah demikian cepat, di mana bahaya yang berada di depan mata para pendeta Siaw Lim Sia itu kian mengancam saja. Sedangkan berita mengenai diri Hang Tio Siaw Lim Sia belum berhasil diketahui oleh para pendeta Siaw Lim Sia, karena pendeta-pendeta Siaw Lim Sia yang dikirim Bokai Sians untuk melakukan penyelidikan masih belum berhasil untuk mencari tahu di mana beradanya Hang Tio Siaw Lim Sia. Para pendeta Siaw Lim Sia yang telah kembali ke kuil hanya menyampaikan bahwa di sekitar kaki gunung Siong San penuh sekali berkeliaran tentara negeri. Bahkan mereka telah melihat di antara para tentara negeri itu terdapat banyak sekali tokoh Kang O yang memiliki kepandayan tinggi. Memang mereka menyamar dengan berpakaian sebagai tentara negeri biasa, namun gerak-gerik mereka membuktikan bahwa mereka memiliki kepandayan sangat tinggi lapor salah seorang murid Siaw Lim Sia itu. Biarlah kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Bokai Siansu yang akhirnya mengambil tindakan yang tegas, untuk sementara, selama Hang Tio kita belum kembali, pimpinan di sini kuakilkan dulu, kumpulkan semua murid Siaw Lim Sia untuk mendengarkan keteranganku. Seketika terdengar lonceng tembaga yang berada di puncak tertinggi dari kuil Siaw Lim Sia berdentang nyaring sekali selama beberapa kali, itu menunjukkan bahwa Siaw Lim Sia tengah menghadapi ancaman yang berbahaya dan tengah mengumpulkan murid-murid Siaw Lim Sia di ruangan Kiyu Hoa Tong, ruangan Sembilan Bunga. Kahu Sanli walaupun tidak dilarang untuk ikut hadir, namun pengemis ini tahu diri, bahwa yang akan dibicarakan adalah masalah rumah tangga pintu perguruan itu, maka dia tidak ikut berkumpul di ruangan Kiyu Hoa Tong itu. Untuk menenangkan hatinya yang pepat, Kahu Sanli telah berjalan-jalan di sekitar Taman Bunga yang terdapat di belakang bangunan kuil tersebut. Dan Kahu Sanli juga berpikir keras, entah apa yang akan terjadi jika sampai pasukan Kaisa Reng Lok melancarkan penyerbuan. Pengasi pengemis termenung begitu, tiba-tiba dia mendengar suara berkersek di sebelah depan dinding kuil, dengan gesit Kahu Sanli melompat ke atas dinding, untuk menengok keluar. Di antara kegelapan malam, dia melihat sesosok tubuh bergerak gesit sekali di samping dinding kuil, tampaknya tengah bersiap-siap ingin melompat ke atas dinding. Kahu Sanli menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke samping orang itu. Berhenti, bentaknya. Orang itu terkejut, dia memutar tubuhnya dengan cepat, tetapi waktu ia melihat si pengemis, orang tersebut mengeluarkan suara tertawa dingin. Tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga, dia telah mengulurkan tangannya untuk mencengkeram bahu Kahu Sanli. Si pengemis si Kahu jadi terkejut, serangan itu dilakukan dengan tiba-tiba dan cepat sekali, di samping itu juga ganas sekali, mengincar tulang priyepenya. Tulang priyepenya seorang manusia sangat penting, karena jika sampai tulang priyepenya itu kena dicengkeram dan diremas retak atau hancur, tentu orang yang bersangkutan akan menderita luka yang tidak ringan, atau kedua tangannya akan menjadi lumpuh. Tetapi walaupun terkejut, Kahu Sanli tidak menjadi gugup, dia telah mengelak di saat cengkeraman orang itu akan berhasil, dan menangkis dengan tangan kanannya yang digerakkan membentur tangan orang itu. Benturan yang terjadi begitu keras, dan tubuh Kahu Sanli mundur tiga langkah, hampir saja dia terjengkang ke belakang, untung Kahu Sanli bisa cepat menguasai diri dengan memperkuat kuda kedua kakinya, sehingga dia tidak perlu sampai terbanting ke tanah sedangkan yang jadi lawannya hanya tergetar dan tidak terhuyung mundur seperti si pengemis. Tetapi tidak urung orang itu mengeluarkan suara seruan LHH yang perlahan, tampaknya dia heran dan kaget. Dalam kesempatan yang singkat seperti itu, Kahu Sanli telah berhasil melihat wajah tamu tidak diundang ini, hatinya jadi tergetar lagi. Dia melihat muka orang ini mengerikan, dengan kulit muka seperti bersisik begitu juga kulit tangannya, tampak bersisik juga, kasar, seperti kulit badak. Orang itu telah mengeluarkan suara tertawa dingin, dia pun membentak, siapa engkau, kau bukan pendeta Siau Lim Sie. Kahu Sanli yang telah bisa menguasai perasaannya, membalas tertawa dingin, katanya dengan suara mengejek, bukan engkau yang bertanya, seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Hem, orang yang memiliki kulit seperti kulit badak itu telah mendengus dingin, dia juga bilang, aku ingin bertemu dengan Hang Tio Siau Lim Sie, ada perintah yang perlu disampaikan kepadanya. Tetapi Kahu Sanli telah tertawa dingin lagi, dia telah menerkas siapa adanya orang ini. Engkau tentu diutus oleh Li Chong Goan, bukankah begitu? Tanda tanya-tanya Kahu Sanli. Ih orang itu mengeluarkan seruan heran lagi, dia memandang tajam pada Kahu Sanli, kemudian dengan suara yang dingin dia bertanya, dari mana engkau mengetahui? Kedatanganmu bukan untuk menemui Hang Tio Siau Lim Sie, karena Hang Tio Siau Lim Sie telah berada di tangan kalian, ditangkap oleh kalian, kata Kahu Sanli berani. Tetapi otaknya bekerja keras, karena dia yakin di sekeliling kuil Siau Lim Sie saat itu tentu telah berkeliaran banyak sekali kawan orang ini. Engkau hanya berpura-pura mencari Hang Tio Siau Lim Sie untuk mencari urusan dengan pihak Siau Lim Sie. Muka orang itu berubah merah, tetapi hanya sejenak, karena mukanya sudah berubah jadi gusar. Dia telah berkata dengan suara yang geram, baiklah, katakan siapa engkau adanya, pengemis bau? Apakah engkau ingin mencampuri urusan ini? Saat itu Kahu Sanli tengah mencari jalan untuk memberikan tanda kepada pendekta-pendekta Siau Lim Sie atas kedatangan tamu tidak diundang ini, mendengar pertanyaan seorang itu dia tertawa dingin, katanya, walaupun aku bukan orang Siau Lim Sie, namun si pengemis tua Sik Kahu ini tidak bersedia menyaksikan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan manusia-manusia seperti kau. Sambil berkata begitu, Kahu Sanli telah bersiap-siap karena dia tahu lawannya tangguh jelas dia tidak bisa menghadapinya dengan ceroboh. Apa yang diduga oleh Kahu Sanli memang benar, sebab orang yang memiliki kulit seperti kulit badak itu telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia telah Menggerakkan tangan kanannya sambil berseru dengan nyaring, Aku Ong Cip Giok tidak akan membiarkan pengemis sanjing seperti kau hidup terus untuk mementang mulut sambil menyerang, tahu kaki kanannya telah dipergunakan untuk menendang. Hebat pendangan yang dilakukannya, karena tidak kalah tenaganya dengan pukulan tangan kanannya. Angin serangannya itu berseliuran. Dan waktu itulah tampak Kahu Sanli mengalami kesulitan, dia diserang dari dua jurusan, dari bawah dan atas, jika dia menangkis serangan tangan orang yang menamakan dirinya Ong Cip Giok tentu serangan kakinya akan tiba, tetapi untuk menangkis sekaligus kedua serangan itu tentu tidak mungkin. Tetapi sebagai orang yang memiliki kepandayan tinggi, Kahu Sanli tidak menjadi gugup, dia telah memutar tangannya seperti lingkaran melibat tangan kanan lawannya, lalu pinggulnya dimiringkan sambil mengangkat kaki kirinya dengan sikap kim ki tokpit atau ayam emas berdiri di kaki tunggal, cepat sekali dia mengelakkan tendangan lawannya. Namun waktu tangan Kahu Sanli membentur tangan Ong Cip Giok, di saat itu dia hampir terpental untuk itu dia memiringkan tubuhnya ke belakang dengan gerakan tiat poanko atau jembatan besi, sehingga tubuhnya tidak sampai ke jengkang. Namun untuk kagetnya justru tangannya sakit bukan main, tulangnya seperti patah. Ong Cip Giok tidak melanjutkan serangannya, dia hanya membentak dengan suara yang dingin, perlahan suaranya, jika engkau bukan orang siaulim siye, lebih baik engkau cepat angkat kaki, aku bersedia mengampuni jiwamu. Tetapi walaupun mengetahui orang lihai, Kahu Sanli tidak menjadi takut. Dengan menutup mulut tanpa mengucapkan sepatah kata, di saat lawannya tengah berkata-kata seperti itu, tampak Kahu Sanli meletik melompat. Bangun, dan sepasang tangannya digerakkan dengan gerakan yang cepat sekali, angin serangan berkesiuran keras, karena dia melancarkan serangan dengan mempergunakan kedua tangannya sekaligus. Waktu itu Ong Cip Giok tidak bersiap sedia, dia terkejut melihat lawannya menyerang dengan tiba-tiba seperti itu. Namun dia tidak berusaha menghindarkan diri dari serangan Kahu Sanli, yang justru disambutnya dengan kekerasan. Tangan Kahu Sanli membentur keras sekali tangan orang Xiong yang memiliki kulit seperti bersisik dan keras itu, sehingga mendatangkan perasan sakit untuk Kahu Sanli. Maka selanjutnya Kahu Sanli hanya mendesak saja, namun selalu pengemis ini berusaha menghindarkan bentrokan tangan dengan lawannya. Cepat sekali mereka bertempur, telah lewat belasan jurus. Namun dalam keadaan seperti itu, Kahu Sanli telah melihatnya bahwa kepandayan Ong Cip Giok memang berada di sebelah atasnya. Dia jadi bersikap jauh lebih hati-hati, karena jika dia sampai rubuh di tangan orang Xiong ini, bukan saja orang Xiong Linsiet tidak akan mengetahui kedatangan musuh gelap ini, juga dirinya bisa terluka parah, atau sedikitnya terluka ringan itu pun telah pasti, karena setiap serangan yang dilancarkan oleh Ong Cip Giok merupakan serangan yang mengandung kekuatan sangat kuat, menimbulkan angin serangan meneru-deru. Ong Cip Giok sendiri waktu melihat lawannya masih bisa mempertahankan diri walaupun mereka telah bertempur belasan jurus, dia mulai panik. Kegelisahannya itu mulai terlihat, di samping serangan-serangan yang dilancarkannya itu semakin kuat. Lewat empat jurus lagi dan Ong Cip Giok masih tidak bisa merubuhkan lawannya, dia telah mengeluarkan suara siulan. Yang tidak begitu keras, sebanyak dua kali siulan panjang, satu kali siulan pendek. Dan dari luar tembok kuil terlihat berkelebat beberapa sosok tubuh yang melompat masuk. Dilihat dari gerakan mereka yang ringan, menunjukkan semuanya memiliki ginkang yang cukup tinggi. Hati kehausan Li terkesiap setelah mengelakkan satu serangan lawannya dengan memiringkan kepalanya, dia melirik, dan dilihatnya orang yang baru muncul itu mungkin berjumlah sepuluh orang dan berpakaian seragam sebagai tentara kerajaan. Hatinya jadi kecut, menghadapi Ong Cip Giok seorang diri masih tidak memungkinkan dia menang di atas angin, sekarang muncul kawan-kawan orang si Ong yang semuanya tampak memiliki kepandayan cukup tinggi. Diam-diam dia mengeluh, karena jika orang-orang itu mengeroyok dan melancarkan serangan serentak bukankah berarti dirinya akan menemui bahaya yang tidak kecil. Tetapi waktu K.H.U. Sanli tengah berpikir begitu, serangan dari dua orang yang baru datang di sebelah kanannya, telah menyambar cepat, K.H.U. Sanli mengerahkan tenaganya untuk menangkis. Ong Cip Giok sendiri telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat mundur, gerakannya cepat sekali, dia telah menjauhi diri dari K.H.U. Sanli. Bekuk pengemis itu, atau kalau perlu binasakan, jangan biarkan dia terlepas Ong Cip Giok memberikan perintahnya. Kesepuluh orang yang berpakaian sebagai tentara kerajaan itu, telah merangsak maju mengepung K.H.U. Sanli, yang diserang dengan bermacam pukulan. Ong Cip Giok sendiri telah berlari memasuki kuil meninggalkan mereka, K.H.U. Sanli jadi mengeluh, orang Siaulim Sia belum mengetahui kedatangan musuh, dan dia justru tengah terkepung oleh anak buah Ong Cip Giok. Tentu saja K.H.U. Sanli jadi gelisah bukan main mati-matian. Dia mengeluarkan kepandainya untuk menghadapi sepuluh orang pengepungnya itu. Ong Cip Giok berlari cepat sekali, dia telah tiba di sebelah timur kuil, di mana penerangan di tempat itu agak buram, karena hanya di kejauhan saja dari jendela kamar di dalam kuil memancar cahaya penerangan. Ong Cip Giok telah melompat ke belakang sebatang pohon, dia memandang sekeliling tempat itu. Tempat di mana Ong Cip Giok berada merupakan sebuah taman, yang cukup luas, taman yang penuh ditumbui bunga-bunga yang beraneka warna dan juga terawat dengan baik, keadaan di tempat itu cukup tenang dan tenteram. Waktu melihat keadaan tenang dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan Ong Cip Giok telah melompat mendekati kamar sebelah kanan, dia mendekam di dekat payon, mengintai ke dalam kamar itu. Dia tidak melihat seorang pendekta pun, karena saat itu para pendekta tengah berkumpul di ruang Kiyu Hoa Tong, tengah mendengarkan keterangan Botai Sian Su, yang sementara mengambil alih tampuk pimpinan dari Hong Tio yang lama, yaitu Bo Liang Sian Su, yang sampai saat itu masih belum diketahui kabar beritanya. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin Ong Cip Giok mengulurkan tangan kanannya, ditempelkan pada daun jendela, mudah sekali daun jendela itu terbuka menjeblak oleh kerahan tenaga yang sedikit dari Ong Cip Giok. Dia melompat masuk dan memeriksa keadaan di dalam kamar. Selain pakaian pendekta, tidak ditemukan benda lainnya. Dia baru saja ingin keluar dari jendela, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ringan di luar kamar, menyusul pintu terbuka. Ong Cip Giok melompat untuk keluar melewati jendela, namun seorang pendekta Siaw Lim Siyie, pemilik kamar itu, yang telah membuka pintu kamar, melihat tubuh Ong Cip Giok yang berkelebat gesit. Siapa bentaknya dengan suara yang cukup keras, dia pun tidak hanya membentak, tubuhnya telah melompat gesit sekali, menyusul dengan pesat. Ong Cip Giok yang menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa melenyapkan jejak, telah memutar tubuhnya dan mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan. Pendeta Siaw Lim Siyie, yang berusia 40 tahun lebih, telah melengak heran dan kaget waktu melihat wajah Ong Cip Giok yang menyeramkan yang kulit muka dan tangannya bersisik seperti kulit badak. Dia melengak tidak lama, kemudian merangkapkan sepasang tangannya sambil berkata, Omi Tohut, apa yang si Chu, Tuan, cari di kamar Pincheng? Pendeta Siaw Lim Siyie yang seorang ini bergelar Loki Yang Siansu, dia murid tingkat kelima kepandayanya juga cukup tinggi, karena dia merupakan pendeta yang menguasai ruang tat motong. Maka, walaupun melihat wajah tamu yang tidak diundang itu cukup mengerikan dan aneh, Loki Yang Siansu tidak menjadi jari. Ong Cip Giok telah berkata dingin, aku ingin bertemu dengan boli Yang Siansu, Hong Tio Siaw Lim Siyie muka Loki Yang Siansu berubah. Siancai, Siancai, katanya sabar, sayang sekali Hong Tio kami tidak berada di tempat. Katakanlah maksud Sia Chu, nanti biar Pincheng sampaikan jika Hong Tio kami telah kembali. Loki Yang Siansu tetap membawa sikap yang manis dan sabar, walaupun dia telah mencurigai orang tersebut tentu datang dengan maksud yang tidak baik. Ong Cip Giok tertawa-tawar katanya, aku Ong Cip Giok memiliki kepentingan yang cukup berarti dengan Hong Tio Siaw Lim Siyie, maka tolonglah Siansu sampaikan keinginanku itu, agar Hong Tio Siaw Lim Siyie menerima kedatanganku. Sayang sekali, memang sesungguhnya Hong Tio kami tidak berada di tempat, maka jika Sia Chu benar memiliki kepentingan yang sangat, datanglah di lain waktu. Ong Cip Giok tertawa dingin, dia membawa sikap yang tidak bersahabat. Bahkan dia telah berkata lagi, sesungguhnya maksud kedatanganku kemari untuk meminjam sesuatu. Meminjam sesuatu tanya Loki Yang Siansu sambil mengawasi tajam tamunya ini. Ya mengangguk Ong Cip Giok aku ingin meminjam sesuatu dari Hong Tio Siaw Lim Siyie. Sian Chai bisakah Sia Chu mengatakannya kepada Pin Cheng? Mungkin Pin Cheng bisa menolong keinginan Sia Chu tanya Loki Yang Siansu. Ong Cip Giok telah tertawa tawar, kemudian katanya, aku bermaksud meminjam kitab Ki Wulok Sia Pet Chiang. Ah, apa tanya Loki Yang Siansu terkejut, kitab pukulan pusaka Ki Wulok Sia Pet Chiang. Ong Cip Giok mengangguk membenarkan, dia pun telah tertawa dengan sikap yang tidak simpatik sekali, bahkan dia pun telah berkata dingin. Kitab itu sangat kuperlukan, harap Tai Su Su di memintakan kepada Hong Tio Siaw Lim Sia agar meminjamkannya kepadaku. Wajah Loki Yang Siansu telah berubah, dia tertawa dengan terpaksa. Sayang sekali keinginan Sia Chu tidak akan terpenuhi, kata pendeta ini dengan suara yang sabar, tetapi diam-diam Loki Yang Siansu juga telah bersiap siaga, karena dia menyadari bahwa sang tamu ini memang bermaksud tidak baik. Mengapa tidak akan terpenuhi tanya Ong Cip Giok dengan suara yang tawar? Sayang sekali kitab yang hendak Sia Chu pinjam itu merupakan kitab pusaka milik kami, yang tidak bisa dipinjami kepada siapapun juga. Tetapi justru aku ingin sekali meminjam kitab Ki Wulok Sia Pet Chiang. Kata Ong Cip Giok dengan suara yang tawar. Diijankan atau tidak tetap saja aku ingin meminjamnya. Hem, jika demikian tentu Sia Chu akan memperoleh kesulitan kata Loki Yang Siansu. Apa yang kau katakan, pendeta gundul tanya Ong Cip Giok dengan suara yang tawar. Disebut sebagai pendeta gundul, di saat itu perasaan Loki Yang Siansu sudah tidak enak tetapi dia masih menahan sabar. Melihat keadaan, Ong Cip Giok. Loki Yang Siansu juga bisa menerkanya, tentunya Ong Cip Giok merupakan salah seorang lawan yang berusaha menyelusup ke dalam Siaulim Sia, bukankah tadipun dia telah dipergoki ketika memasuki kamarnya. Loki Yang Siansu merangkapkan sepasang tangannya, dia berujar, Sian Chai Sian Chai sayang sekali kedatangan Sia Chu tidak tepat pada waktunya tetapi begini saja, akan kami rundingkan dulu dengan ketua-ketua Siaulim Sia lainnya. Jika mereka mengizinkan, maka Sia Chu akan memperoleh kitab yang Sia Chu inginkan itu. Ong Cip Giok tertawa dingin, dia menyadari itulah siasat dari si pendeta, untuk memberitahukan pendeta Siaulim Sia lainnya, atas kedatangan tamu tidak diundang ini. Sedangkan waktu itu Loki Yang Siansu telah memutar tubuhnya, dia ingin meninggalkan tamu tidak diundang ini, untuk kembali ke ruangan Kiyu Hoa Tong, di mana rekan-rekannya berkumpul. Namun Ong Cip Giok sudah tidak mau membuang-buang waktu, ketika pendeta itu memutar tubuh, dia telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya dengan cepat telah melompat menyambar sambil mengulurkan kedua tangannya, dia bermaksud mencengkeram tengkuk pendeta itu. Loki Yang Siansu merasakan samberan angin serangan yang deras dan tajam, dia menyadari dirinya tengah diserang dengan cengkeraman yang cukup dasyat. Dia memutar tubuhnya sambil memiringkan ke kanan, dengan kaki kiri ditekuk sedikit. Tangan kanannya mengebut berusaha untuk melibat tangan lawannya. Namun Ong Cip Giok memang telah memperhitungkan serangannya itu, waktu Loki Yang Siansu ingin menangkisnya, dia telah menarik pulang tangan kanannya, tetapi tangan kirinya bergerak cepat sekali, menotok urat besar ditengkuk si pendeta. Urat besar itu bernama Ciu Ting Hiat, merupakan jalan darah yang bisa melumpuhkan, mana mau Loki Yang Siansu membiarkan dirinya kena diserang. Cepat dia mengebutkan lengan jubahnya. Tetapi sayangnya justru tubuhnya tengah miring, dengan posisi demikian menangkis serangan yang disertai tenaga yang sangat kuat, tentu saja tidak menguntungkan Loki Yang Siansu, sehingga hampir saja dia terpental. Ong Cip Giok melihat tubuh lawannya terhuyung, cepat sekali dia menerjang maju melancarkan serangan yang gencar, sekaligus mempergunakan kedua tangannya untuk menyerang bergantian, Loki Yang Siansu jadi sibuk sekali menangkis. Tetapi dalam suatu kesempatan tangan kiri Loki Yang Siansu telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sesuatu yang dilemparkannya ke atas, dan setibanya di atas, benda itu mengeluarkan suara ledakan dan pijaran api yang cukup terang. Ong Cip Giok sesungguhnya bermaksud untuk mencegah lawannya itu melemparkan benda tersebut, namun dia terlambat, sehingga benda itu sempat dilontarkan Loki Yang Siansu. Ong Cip Giok juga menyadari apa artinya benda itu, sebagai isyarat untuk memanggil sahabat. Diam-diam Ong Cip Giok jadi terkejut dan mempergencar serangannya. Sebelum kawan-kawannya tiba, biar diakubinasakan dulu berpikir Ong Cip Giok. Dan dia pun bukan hanya sekedar berpikir, sebab cepat sekali dia telah melancarkan serangan dengan telapak tangan kanannya, yang mengandung kekuatan Sinkang dasyat sekali. Loki Yang Siansu menangkisnya. Duk keras dilawan dengan keras, hampir saja Loki Yang Siansu mengeluarkan suara jeritan tertahan, karena dia merasakan tangan lawannya keras seperti besi, menimbulkan perasaan sakit yang sangat pada tangannya, seperti juga tangannya itu akan patah. Di saat Loki Yang Siansu tengah kesakitan seperti itu, Ong Cip Giok telah membarengi melancarkan serangan lagi, kali ini dah menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya. Benar dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bernafas, tenaga serangan yang dipergunakannya juga jauh lebih kuat dari yang semula. Loki Yang Siansu yang merasakan berkesiuran angin serangan yang keras sekali, dia tidak berani memandang. Hermeh, apalagi sekarang dia juga menyadari bahwa kulit tangan lawannya keras seperti besi. Cepat dan gesip, Loki Yang Siansu berusaha melompat mundur mengelakkan serangan itu, yang tidak ingin disambuti dengan tangkisan atau kekerasan. Tetapi waktu tubuh si pendekta sedang terapung di tengah udara, justru Ong Cip Giok telah mengeluarkan suara bentakan yang cukup keras, dia telah menarik pulang tenaga serangannya. Loki Yang Siansu terkejut, hatinya jadi dingin, karena dia merasakan tubuhnya seperti terhisap oleh sesuatu yang kuat sekali. Tampaknya Ong Cip Giok mempergunakan tenaga menarik dan mengulur, suatu kepandayan tenaga sinkang yang cukup luar biasa melihat Loki Yang Siansu, membuat pendekta itu tidak bisa mundur dan tidak bisa pulang maju. Dalam keadaan demikian, Loki Yang Siansu tidak kehilangan pikiran sehatnya, sebat sekali dia memutar kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Dia mengurung dirinya dengan rapat sekali, hal itu untuk melindungi tubuhnya dari serangan seng lawan. Tetapi Ong Cip Giok ternyata memang seorang jago yang koson, melihat pendekta itu menutup diri dengan care seperti itu, dia mengeluarkan suara dengusan dingin, kemudian menghentakkan kedua tangannya, yang ditarik ke depan. Maka Loki Yang Siansu seperti ditarik sesuatu kekuatan yang tidak tampak, walaupun Loki Yang Siansu telah memusatkan seluruh kekuatan pada kedua kakinya, poh tidak urung dia terjerunuk ke muka, sebagai seorang ahli yang memiliki kepandayan dan latihan yang telah lama, Loki Yang Siansu tidak berusaha menahan tubuhnya yang terjerunuk dia mengikuti saja, bahkan tubuhnya bergulingan. Dengan demikian dia telah melenyapkan daya tarik tenaga lawannya, coba kalau Loki Yang Siansu berusaha tertahan dengan memusatkan tenaganya, melawan dengan kekerasan, tubuhnya niscaya akan terjerunuk mencium tanah. Melihat lawannya masih berhasil menyelamatkan diri, Ong Chit Giok jadi penasaran sekali, dia telah mengeluarkan suara erangan perlahan karena penasaran, dan melompat akan melancarkan serangan lagi. Namun di waktu itu justru terdengar suara bentakan seseorang, suara bentakan yang mengandung pengaruh, tahan. Ong Chit Giok telah menahan tenaganya, dia turun ke tanah sambil memutar tubuh, tampak di kejauhan beberapa sosok tubuh tengah mendatangi, dilihat dari pakaian dan keadaan orang itu, tentunya mereka para pendeta Siaw Lim Siye. Sedangkan Loki Yang Siansu mempergunakan kesempatan tersebut untuk melompat bangun, wajahnya agak pucat, karena tadi hampir saja dia terluka. Yang tengah mendatangi itu ternyata memang pendeta Siaw Lim Siye, yang melihat tanda bahaya yang dilemparkan Loki Yang Siansu tadi. Pendeta yang berlari paling memuka adalah seorang pendeta berusia enam puluhan tahun, dialah Bosan Siansu, dibelakangnya mengikuti pendeta golongan keempat, mereka tiba dengan cepat. Bosan Siansu telah merangkapkan sepasang tangannya, dia menjura, namun matanya menatap tajam sekali memperhatikan Ong Chit Giok. Siapakah Sia Chu, mengapa menimbulkan keributan di dalam kuil kami tekurnya, halus suaranya, namun tegas sikapnya. Ong Chit Giok tertawa dingin, dia bilang dengan berani, aku bermaksud meminjam kitab Kiwulok Siepet, Chiang, tetapi, Tai Su itu justru telah mengeluarkan kata-kata kurang ajar sehingga ku kira pantas diberi hajaran. Sepasang alis Bosan Siansu jadi mengerut. Tamu tidak diundang ini menyatakan ingin meminjam kitab Kiwulok Siepet, Chiang, kitab ilmu pukulan yang menjadi pusaka Siaulim Sie. Mana mungkin permintaan itu diluluskan? Dan juga tamu ini telah memutar balik duduk persoalan yang ada, tidak mungkin Loki Yang Siansu memperlakukan dia dengan kurang sopan, karena di dalam kuil justru Loki Yang Siansu dikenalnya sebagai pendeta yang ramah-tamah terhadap siapapun juga, belum pernah berlaku keras. Setelah berdiam diri sejenak, Bosan Siansu tersenyum dipaksakan, dia juga berkata dengan sabar, Sia Chu datang ke tempat kami dalam waktu yang demikian, waktu yang kami kira kurang begitu pantas, dan juga Sia Chu bermaksud meminjam salah satu pusaka kami, itulah hal yang tidak mungkin. Maka jika memang Sia Chu tidak memiliki urusan lain, silahkah Sia Chu meninggahkan kuil kami dengan baik. Metong Chit Giok terpentang lebar, dia telah bilang dengan suara yang dingin, aku tidak akan angkat kaki dari tempat ini sebelum permintaanku dipenuhi katanya. Kenapa begitu tanya Bosan Siansu masih tetap dengan sikap yang sabar? Aku tidak berani kembali ke tempatku, karena jika aku tidak berhasil memperoleh pinjaman kitab pusaka Kewulok Sia Petsiang, tentu aku akan memperoleh hukuman yang berat dari atasanku. Sia Chu mengatakan atasan Sia Chu, jadi apa duduknya persoalan yang sebenarnya tanya Bosan Siansu sambil mengerutkan alisnya. Atasanku, Li Chong Goan, telah perintahkan padaku untuk datang ke Siau Lim Sia meminjam sebentar saja, hanya untuk satu bulan, kitab Kewulok Sia Petsiang, maka dari itu, jika aku tidak berhasil meminjamnya dari Siau Lim Sia, bukankah berarti aku ini akan memperoleh kesulitan yang tidak kecil? mendengar perkataan Ong Chit Giyok. Bosan Siansu telah tertawa-tawar. Sayang sekali-sayang sekali loceng kira siapa, tidak taunya utusan dari Li Chong Goan kata Bosan Siansu, sesungguhnya, untuk apakah kitab itu bagi Li Chong Goan? Bukankah antara ilmu pukulan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu peperangan? Li Chong Goan menggemari ilmu silat, sejak kecil telah melatih diri untuk mensehatkan tubuh, kata Ong Chit Giyok dengan sikap yang dibuat-buat dan memualkan, karena dia membawa sikap seperti tidak memandang macu kepada para pendeta Siau Lim Sia. Maka dari itu, belum lama yang lalu ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Li Chong Goan, bahwa Siau Lim Sia memiliki sejilid kitab ilmu pusaka dari pukulan Kewulok Sia Petsiang, di saat itu juga Li Chong Goan telah perintahkan kepadaku untuk pergi kemari, guna meminjamnya dari kalian.